Uluham ton beras medium telah disiapkan pemerintah Provinsi Kalsel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabalong selama pelaksanaan pasar murah. Untuk memenuhi komoditas beras tersebut, Pemprov Kalsel telah bekerja sama dengan Perumbulok. Total sebanyak 45 ton beras medium telah disiapkan Pemprov Kalsel bekerja sama dengan Perumbulok untuk memenuhi kebutuhan beras selama pelaksanaan pasar murah. yang terpesat dilaksanakan di Plaza Umayyah Tanjung dari tanggal 23 sampai 25 Februari 2023. Beras medium tersebut dijual terbatas setiap harinya yakni 15 ton per hari selama pelaksanaan pasar murah. Ada pun jenis beras yang dijual ialah beras medium import dari Thailand yang merupakan beras dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Perumbulok. Beras yang dikemas per 10 kg ini dijual dengan harga Rp 9.000 per kilonya. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Sedda Provinsi Kalsel, Agus saling menuturkan dijualnya beras non-lokal dilakukan untuk memperkenalkan beras medium dengan harga terjangkau kepada nasyarakat. Pasalnya saat ini beras lokal mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dan hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi inflasi. Sekarang memang untuk kondisi beras lokal kita sudah sangat cukup memperhatinkan karena kita panen itu nanti baru sekitar bulan Juli Agustus baru panen. Jadi harga beras lokal sekarang sangat tinggi dan dari sisi bobot sendiri pun untuk perhitung inflasi juga sangat yang tertinggi untuk beras lokal kita. Selain menjual beras di pasar murah ini juga dijual berbagai bahan pokok lain seperti telur, ikan, bawang merah, bawang putih, ayam, daging, minyak goreng, gula, tepung, beras medium, dan bahan pokok lainnya. Bekerja sama dengan sembilan distributor besar, berbagai bahan pokok pun dicual dengan harga terjangkau. Terlagi semua bahan pokok telah disubsidi oleh pemerintah provinsi sebesar Rp5.000-Rp10.000. Hava Arianti, TV Tamalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tamalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.